Ratusan ribu kader PDI perjuangan dari unsur DPP, DPD, DPC, ranting hingga anak ranting yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno untuk mengikuti puncak kegiatan Bulan Bung Karno sekaligus konsolidasi nasional pemenangan pemilu 2024. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, dalam pidato politiknya mengatakan bahwa Stadion Gelora Bung Karno menjadi saksi hadirnya lautan manusia dari Sabang sampai Merauke untuk solid bergerak gotong royong, bahu-membahu untuk memenangkan pemilu tahun 2024 mendatang. Dengan semangat dan kekompakan seluruh kader PDI Perjuangan terus menyukseskan kepemimpinan nasional yang telah dijalankan oleh Jokowi untuk tetap berjalan dengan baik seluruh program pembangunan yang telah dijalankan dan melanjutkan seluruh program yang ada. Sementara itu bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa seluruh perjuangan Bung Karno telah mengajarkan masyarakat Indonesia untuk terus mempertahankan harkat dan martabat bangsa. Sehingga PDI Perjuangan berkomitmen untuk tetap mempertahankan dan melanjutkan keberhasilan seluruh program pembangunan Presiden Jokowi. Namun menurutnya hal itu tidak dapat terwujud tanpa adanya dukungan dari seluruh kader dan seluruh lapisan masyarakat untuk memenangkan PDI Perjuangan pada pemilu 2024 mendatang. Pak Edi! Tadi surah lo liat Uh pabat lo liat dong Pabat pulang pabat Pabat pulang pabat Pabat pulang pabat Pabat pulang pabat Aaaaaaah Kepada aku terlalu berlalu Kepadaan yang berdua Terima kasih telah menonton Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Eca Wahyudi, melaporkan